Bang Andi, tapi berkali-kali ditegaskan oleh Pak Prabowo dan timnya bahwa banyak sekali data yang sensitif sehingga ini harus dijaga. Kalau ini dibuka, ini bisa membuka data-data lainnya sehingga ini berbahaya. Berulang kali itu yang disampaikan sebagai alasan. Bagaimana tanggapan Anda, Bang Andi? Kalau persenjataan kita, misalnya contoh lah, ya kan, kita kerjasama militer pengadaan kapal selam, Arda Dadali, Aluguru, gitu misalnya, yang dibatalkan juga kan kemudian kan, tiga dari kerjasama dengan Korea. Jadi kalau terpenuhi tiga itu, kita punya lapan dari target dua belas kapal selam kita. Orang tahu, kok publik tahu persenjataan kita, berapa pesawat tempur kita, publik tahu. Bahkan kita kalau mau akses berapa persenjataan militer di Amerika, kita bisa tahu. Itu hal-hal sebenarnya bukan informasi rahasia. Tapi kalau terkait strategi pertahanan kita, bagaimana tadi disampaikan intelijen kita, itu nama-namanya juga intelijen, dia harus dalam ruang tertutup. Seperti itu tidak bisa diketahui. Tapi berapa banyak alat persenjataan kita, berapa nuklir kita, berapa rudal kita misalnya, berapa pesawat tempur kita, berapa kapal selam kita, kita belanja di mana, harganya berapa, uang yang dibutuhkan berapa, itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupin menurut saya itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.